Sukses menyelesaikan produksi serial drama Kesempurnaan Cinta season 3, Maria Selena kini memang tampak belum terlihat lagi tampil di layar kaca. Bukannya tanpa alasan, rupanya wanita peraih gelar putri Indonesia tahun 2011 tersebut, mengaku tak hanya ingin fokus pada satu bidang saja, melainkan ingin bisa mengembangkan sayap di berbagai bidang termasuk salah satunya di olahraga basket. Iya nih, kemarin sibuk kerja, terus sekarang emang sih lagi cek rest sebentar dari TV, tapi tetap sih ngerjain yang lain-lain, kayak sekarang masih fashion show dan lain-lain. Jangan sampai kerjaan itu ngeganggu basket, justru. Bukan basket, ngeganggu kerjaan gitu. Coba kan emang ada prioritas hidup yang lain juga yang sebenarnya ya jadi tanggung jawab juga yang harus mau gak mau dikerjain kan. Kalau misalkan selalu ada di zona nyaman terus ya, yaudah main basket terus gitu. Tapi kan gak berkembang doang, maksudnya dalam arti bukan yang terus main basket gak berkembang. Gak cuma harus bisa kayak ya mengembangkan diri di berbagai bidang. Tak hanya itu, di samping pekerjaan, Maria Kini juga mengaku ingin mencoba untuk lebih memprioritaskan kehidupan sosialnya, yang dianggap cukup penting bagi masa depan karirnya. Ini punya sosial life yang luas gitu, yang baik. Itu kan juga untuk networking juga nantinya, untuk kerjaan aku juga, untuk karir aku juga. Ternyata itu gak semudah yang dilihat orang, wah dia bergaul doang gini-gini. Dan bergaul itu juga punya skill khusus untuk bisa mempunyai pergaulan yang baik, yang selektif, udah pasti, dan juga bisa punya istilahnya benefit dan punya signifikan dalam hidup kita. Lalu apa yang membuat Maria merasa yakin untuk lebih memprioritaskan kehidupan sosialnya dibanding pekerjaan? Apakah karena selama ini Maria memiliki kesulitan untuk bergaul dengan orang lain? Kalau aku selama ini interaksi sama usia yang di atas aku gak ada kesusahan sih. Jujur gitu, untuk membahas topik-topik atau apa ya, mengenai hal-hal yang sifatnya serius, gak begitu susah. Justru yang menyesuaikan dengan usia aku yang sebaya, ya itu dia, butuh skill gitu loh. Itu dia, untungnya aku tomboy, lebih masuk emang sama cowok-cowok sih circle-nya. Jadi kalau ketemu sama olahragawan atau, walaupun gak masih rak basket, olahraga biasanya langsung nyambung, langsung cek kesan gitu, langsung bro. Walaupun castingnya cewek, tapi ya itu dia ya. Jadi, chameleon, jadi bisa berubah sesuai situasi, tempat, lingkungan yang berbeda, mudah adaptasi. Kalau tomboy, biasanya gak terujaim, jadinya ya kan supel, terus try to more active ngomong, talk active, dan lain-lain. Dan jemput bola sih.